Bagaimana kamu bisa akan berkata, akan mengeles Di depan orang-orang yang berakal Padahal kacat-kacat Kekurangan-kekurangan sudah ada pada kamu Jendose bosan denganmu Kamu berlumuran dengan kotoran-kotoran mata di dunia Kamu beralasan dengan kekayaannya Orang-orang yang bagus, kekaryanya Abdul Rahman bin Auf, Isman bin Affan Yabullah Hassan Asyadili Mustahil, jauh-jauh jangan Jangan kamu beralasan dengan kekayaannya para ulama itu Betapa jauh, sangat jauh kamu dari orang-orang salaf Yang menjadi pilihan-pilihan Allah itu Saya pernah sudah sampai kabar Berita kepada saya, saya sudah mendengar bahwa Ulama-ulama salaf itu Urusan kekayaan-kekayaan yang halal Materi yang halal Itu lebih mereka benci Daripada Bencimu pada hal-hal yang haram Yang halal saja mereka membenci Sedangkan kamu yang haram saja yang kamu benci Innalazi sesungguhnya Sesuatu yang halal bagi kalian Yang mubah tidak haram Itu menurut ulama salaf adalah sesuatu yang menghancurkan mereka Mereka jauhi itu Walaupun untuk level kamu itu halal Dan mereka Mereka lebih merasa ngeri Pada dosa kecil Kesalahan kecil Daripada Kalian mengerikan dosa-dosa besar Ulama salaf itu dosa kecil Mereka merasa ngeri Kamu kan yang besar-besar saja yang merasa ngeri Bisa jadi Bisa jadi Harta kekayaanmu yang paling bagus Paling halal Itu adalah levelnya Sama dengan Yang syubhat Bagi ulama salaf Bisa jadi kamu Mencemaskan Akan dosa-dosa kamu Khawatir tidak dimaafkan oleh Allah SWT Sebagaimana dulu Ulama salaf itu Mencemaskan amal baik mereka Amal baik yang mereka cemaskan Sedangkan kamu Hanya Hanya dosa yang kamu cemaskan Tapi mereka amal baiknya Takut tidak terima oleh Allah SWT Laita So maka Alhamdulillah Bisa jadi kamu Puasa ini Senin kemis Itu levelnya Ya sama dengan Mereka tidak berpuasa Tidak puasa mereka itu Pahalanya Bisa jadi Sama dengan Pahala kamu Berpuasa Walaik tajmi'ah hasanatika Bisa jadi Bisa jadi Semua Amal-amal baikmu Itu sama dengan Satu saja Satu dari Amal-amal Buruk Para salaf itu Saya pernah mendengar Dari salah satu Sahabat lagi Bahwa Sahabat ini Pernah berkata Bahwa Harta kekayaan Orang-orang yang Sedikin Adalah Adalah Kekayaan dunia Yang luput Dari mereka Jadi mereka Tidak dapat dunia Mereka jadi miskin Itu mereka Bangga Mereka merasa Punya kekayaan Wanuhmatuhum Kerakusan Ulama salaf Kerakusan Sedikin itu Adalah Rakus Pada apa Yang Dijauhkan Dari mereka Daitu Materi dunia Materi dunia Yang jauh dari mereka Itu yang mereka Inginkan Itu yang mereka Cita-cita Jadi Kalau ada orang Yang tidak Seperti Mereka Ulama salaf Maka mereka Di dunia Pun tidak Bisa Bersama Mereka Di akhirat Juga Tidak Bersama Mereka Subhanallah Hikam Bainal Fariqini Miltafawuti Fariqi Khiyari Sohabati Fil Uluwi Indallah Wa Fariqi Amsalikum Fis Afarati Subhanallah Heran Tajub Heran Ini Saya heran Buat apa Jauh Perbedaan Keterpautan Antara dua Kelompok itu Kelompok pertama Adalah Kelompok Para Sahabat-sahabat Pilihan Dalam hal Mulia Derajatnya Mereka Di sisi Allah Dan Kelompok kedua Adalah kelompok Sejenis Kamu-kamu ini Rendahan Kecuali Allah Mengampuni Dosa kalian Dengan Kebaikan Allah Setelah itu akan saya Ngomong Fainlaka Kamu 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 punya Perasaan Mengklaim diri Kamu Bermutasin Sohabati Ber Apa Uswah Meniru Kamu meniru Sohabat Dengan Menumpuk Kekayaan Tujuannya Niatnya adalah Agar Ta'afuf Agar 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 Tidak Ngemis Ngemis Dan Kamu menumpuk Kekayaan Agar Agar Bersodakoh Agar Berkorban Dalam Jalan Allah Tetapi Fata Dabbar Renungkan Ngerenungkan Urusanmu Nga Waih Kasihan Kamu Hal Tajidu Apakah Di zaman Kamu Sekarang Ini Kamu Mendapatkan Harta Kekayaan Halal Sebagaimana Dulu Ulama' Salaf Itu Mudah Mendapatkan Yang Halal Ataukah Kamu Punya Perasaan Bahwa Kamu Telah Berhati-hati Di dalam Mencari Harta Yang Halal Sebagaimana Ulama' Salaf Dulu Berhati-hati Di dalam Mencari Mencari Kekayaan Yang Halal Itu Harta Yang Halal